Halo guys, sekarang saya mau unboxing sebuah micro drone dari RedPause R010 ya jadi saya beli di Shopee Thailand dengan harga kurang lebih 490-500 baht itu kalau dirujakan sekitar 200 ribuan ya tapi kemarin saya lihat di Shopee Indonesia pengiriman dari China dari overseas itu harganya sekitar Rp 160.000 jadi jauh lebih murah karena mungkin ada diskon ya jadi kalian yang mau beli di Shopee Indonesia bisa juga dengan harga Rp 160.000 oke langsung saja kita unboxing micro drone dari RedPause jadi bentuknya seperti ini ya jadi ini saya beli udah di awal minggu yang mulai dulu hari ini baru sampai jadi apa namanya pengiriman dan bubuknya sangat hati ya ini dia guys RedPause R010 saya beli warna hitam merah ya yang seperti ini ada Everson 6 aksis hero headless return to home oke langsung saja kita buka guys ini dia di sini yang pertama kita menemukan charger obeng dan juga baling-baling baling-balingnya ada 4 piece ya terus kita buka lagi ada drone RedPause R010 jadi bentuknya keren banget jadi drone ini ukuran motornya lebih gede ya dari eisin R010 atau R011 kalau R010 itu pakai R615 R615 kalau yang ini pakai R715 jadi lebih besar sedikit untuk baterainya sendiri kita bisa cek ini baterainya ini baterainya 260 mAh 3,7 volt 30 C jadi lumayan nih baterai ini mungkin nanti bisa beli lagi ini sama ya kayak R710 sama E013 juga sama jadi apa namanya kalau kita lihat di sini kayaknya bisa dikasih kamera FPP FPP ya mungkin nanti saya akan bikin video untuk memasang kamera FPP di drone ini oke langsung kita buka lagi jadi ada remote ada remote terus ada manual booknya manual booknya lumayan tebal juga ya ada versi ini bahasa Perancis apa ya ini bahasa Inggris kita bisa pakai yang ini nih ini ini ada bahasa cinanya juga oke jadi cuman ini aja yang dapat ya ada drone ada remote ada spare partnya obeng dan juga charger ada manual book dan juga baterai kita coba buka kanopinya dari micro drone ini ya untuk boardnya sendiri hampir sama sama E013 ya untuk kanopinya sendiri mungkin nanti kita bisa modif ya sedikit kita lubangin buat FPP 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 nanti kita pasang di sini biar bisa FPP nanti kita modif sedikit lah baterai untuk remote nya kita bisa buka untuk untuk remote nya sendiri saya udah pasang baterai ya A3 sebanyak 3 biji nah untuk tombol tombol nya kalau yang depan ini nggak ada ya ini untuk ke depan ke belakang ke kanan dan ke kiri kalau ini untuk naik turun belok kanan belok kiri terus untuk yang ini adalah trim ya ini trim ke kanan ini trim ke kiri kalau ada bunyi tit panjang berarti itu udah balance kanan dan kirinya kalau misalkan pesawatnya drone nya nggak miring ke kiri apa jalan ke kiri nanti kalian bisa trim ke kanan tambah satu seperti itu kalau mau balance kanan kiri mengembalikan dari settingan semula sampai bunyi tit panjang terus untuk trim yang ini ke depan dan lebih belakang sama fungsinya sama yang ini terus untuk yang inti ini speed ya ini speed 2 jadi speed nya ada speed 1 sama speed 2 ini speed 1 ini speed 2 jadi seperti itu untuk koneksinya bisa seperti ini ya ini kita bisa kalibrasi dulu ya sampai ketip-ketip dua kali nah sudah bisa oke langsung aja kita tes terbang tes light oke jadi dia otomatis connect ya kalau yang ini ya jadi 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 drone ini tidak dilengkapi dengan fitur flip ya jadi yang warna biru yang warna biru itu belakang ya kalau yang lampu lednya ini adep apa namanya warna merah itu depan ya ini karena belum di charge jadi baterai nya udah mau habis ini speed oh ini speed 1 ya speed 1 sudah seperti ini ya ini termasuk penceng banget loh ini ini termasuk penceng banget udah speed 1 kita coba speed 2 speed 2 udah gak mampu ya jadi dia speed 2 jadi dia speed 2 karena batinnya udah habis kita lanjut nanti ini kenceng banget ya drone nya termasuk besit ini nah ini puterannya nih ini speed 2 ini speed 2 seperti ini ini speed 1 ya ya ini saya lagi di Thailand ya di tempat tinggal saya apa adanya apa adanya kenceng ya ini kalau dipasang speed keren juga nih speed 2 kenceng banget beneran ini coba liat ini speed 2 nya nih kalau indoor mungkin harus ke satu aja kali ya jika bisa muter-muter seperti ini speednya hampir sama kayak ini ya AC 013 sama banget kalau AC 013 ada fitur clipnya dan sudah berkamera sudah berbfb kalau E 013 juga dia ada tipe speed sampai 1 sampai 3 ya baterai nya habis guys kalau E 013 ada ini apa namanya jadi kalau E 013 ada speed 1 sampai 3 speed 1,2,3 kalau ride pause ini speednya cuma 2 aja ya speed 1,2 tapi kencengnya sama kalau dia speed 2 dan E-SYN E 013 speed 3 itu kencengnya sama bedanya motornya ini yang ini 7,16 kalau yang E 013 6,15 oke guys kalau suka video ini kalian bisa like dan subscribe untuk melihat video-video berikutnya oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih